Kata Imam Besar Benarkah demikian? Jawab Stephanus Hai saudara-saudara dan bapak-bapak Dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham Ketika ia masih di Mesopotamia Sebelum ia menetap di Haran Dan berfirman kepadanya Keluarlah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim Lalu menetap di Haran Dan setelah ayahnya meninggal Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini Tempat kamu diam sekarang Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya Bahkan setapak tanah pun tidak Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya Menjadi kepunyaannya Dan kepunyaan keturunannya Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak Beginilah firman Allah Yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing Dan bahwa mereka akan diperbudak Dan dianiaya Empat ratus tahun lamanya Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kehukum Firman Allah Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ Dan beribadah kepadaku Di tempat ini Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat Dan demikianlah Ablah memperanakan Ishak Lalu menyunatkannya pada hari yang kedelapan Dan Ishak memperanakan Yaakub Dan Yaakub memperanakan kedua belas bapak leluhur kita Karena iri hati Bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir Tetapi Allah menyertai dia Dan melepaskannya dari segala penindasan Serta mengandugrahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir Dan atas seluruh istananya Maka Datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir Dan tanah kanaan Serta penderitaan yang besar Sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan Tetapi ketika Yaakub mendengar Bahwa di tanah Mesir ada gandum Ia menyuruh nenek moyang kita ke sana Itulah kunjungan mereka yang pertama Pada kunjungan mereka yang kedua Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya Lalu ketahuanlah Asal usul Yusuf kepada Firaun Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yaakub Ayahnya Dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya Lalu pergilah Yaakub ke tanah Mesir Disitu ia meninggal Ia dan nenek moyang kita Mayat mereka dipindahkan ke Sikem Dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham Dengan sejumlah uang erat Dari anak-anak Hemor di Sikem Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham Makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir Seorang yang tidak mengenal Yusuf Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita Dan menganiaya nenek moyang kita Serta menyuruh membuang bayi mereka Supaya bangsa kita itu jangan berkembang Pada waktu itulah Musa lahir Dan ia elok di mata Allah Tiga bulan lamanya ia diasur di rumah ayahnya Lalu ia dibuang Tetapi putri Firaun memungutnya Dan menyuruh mengasuhnya Seperti anaknya sendiri Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir Dan ia berkuasa Dalam perkataan dan perbuatannya Pada waktu ia berumur 40 tahun Timbulah keinginan dalam hatinya Untuk mengunjungi saudara-saudaranya Yaitu orang-orang Israel Ketika itu ia melihat seorang dianiaya Oleh seorang Mesir Lalu ia menolong dan membela orang itu Dengan membunuh orang Mesir itu Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti Bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka Tetapi mereka tidak mengerti Pada keesokan harinya Ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi Lalu ia berusaha mendamaikan mereka Kata-kata Saudara-saudara Bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa Dan berkata Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu Mendengar perkataan itu Lari lah Musa Dan hidup sebagai pendatang di tanah media Di situ Ia memperanakan dua orang anak laki-laki Dan sesudah empat puluh tahun Tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri Musa heran tentang penglihatan itu Dan ketika ia pergi ke situ Untuk melihatnya dari dekat Datanglah suara Tuhan kepadanya Akulah Allah nenek moyangmu Allah Abraham Isa dan Yaakub Maka gemetarlah Musa Dan ia tidak berani lagi melihatnya Lalu firman Allah kepadanya Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu Sebab tempat di mana engkau berdiri itu Adalah tanah yang kudus Aku telah memperhatikan dengan sungguh Kesengsaraan umatku Di tanah Mesir Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka Karena itu Marilah Engkau akan kuutus ke tanah Mesir Musa ini yang telah mereka tolak Dengan mengatakan Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim Musa ini juga telah diutus oleh Allah Sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat Yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu Dialah yang membawa mereka keluar Dengan mengadakan mujizat-mujizat Dan tanda-tanda di tanah Mesir Di laut merah Dan di padang gurun Empat puluh tahun lamanya Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel Seorang nabi seperti aku ini Akan dibangkitkan Allah bagimu Dari antara saudara-saudaramu Musa inilah yang menjadi pengantara Dalam sidang jemaah di padang gurun Di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai Dan nenek moyang kita Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup Untuk menyampaikannya kepada kamu Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya Malahan mereka menolaknya Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir Kepada Harun mereka berkata Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia Lalu pada waktu itu Mereka membuat sebuah anak lembu Dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu Dan mereka bersuka cita Tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka Maka berpalinglah Allah dari mereka Dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit Seperti yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan Dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu Hai kaum Israel Tidak pernah Malahan kamu Mengusung kemah Moloh Dan bintang Dewa Revan Patung-patung yang kamu buat itu Untuk disembah Maka aku akan membawa kamu Kedalam pembuangan Sampai diseberang sana Babel Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun Seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa Untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya Kemah itu yang diterima nenek moyang kita Dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini Yaitu waktu tanah ini Direbut dari bangsa-bangsa lain Yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita Demikianlah sampai kepada zaman Daud Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah Dan ia memohon Supaya ia diperkenankan Untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yaakub Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah Untuk Allah Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia Seperti yang dikatakan oleh Nabi Langit adalah tahtaku Dan bumi adalah tumpuan kakiku Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku Demikian firman Tuhan Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku Bukankah tanganku sendiri Yang membuat semuanya ini Hai orang-orang yang keras kepala Dan yang tidak bersunat hati dan telinga Kamu selalu menentang roh kudus Sama seperti nenek moyangmu Demikian juga kamu Siapakah dari Nabi-Nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu Bahkan Mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar Yang sekarang telah kamu hianati Dan kamu bunuh Kamu telah menerima hukum Taurat Yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Akan tetapi Kamu tidak menurutinya Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu Sangat tertusuk hati mereka Maka mereka menyambutnya dengan geretakan gigi Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus Menatap ke langit Lalu melihat kemuliaan Allah Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Lalu katanya Sungguh Aku melihat langit terbuka Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Maka berteriak Teriaklah mereka Dan sambil menutup telinga Serentak menyerbu dia Mereka menyeret dia keluar kota Lalu melemparinya Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka Di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus Sedang mereka melemparinya Stefanus terdoa Katanya Ya Tuhan Yesus Terimalah rohku Sambil berlutut Ia berseru Dengan suara nyaring Tuhan Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka Dan dengan perkataan itu Meninggali Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka Janganlah jako